Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Arindo Sanjaya di channel Youtube Sanjaya Retail Apa kabar Sobat Sanjaya Retail? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga dalam keadaan yang penuh dengan kegembiraan Di tengah-tengah ramainya pilihan presiden Tentunya saya berharap semua kalangan pengusaha tetap jaga persatuan dan kesatuan Meskipun dalam konteks pemilihan presiden ini Tahu sendiri pasti sangat ramai sekali berita dimana-mana Media dan lain sebagainya sangat luar biasa ramainya Dan saya hanya berharap semoga kita semua dapat menjaga persatuan dan kesatuan Mau siapapun presidennya yang penting kita tetap Indonesia Sobat Sanjaya Retail? Kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di Toko Acongmat Yang baru saja kita resmikan kemarin Toko Acongmat ini lokasinya berada di Papua Papua tepatnya di Jayapura di daerah Entrop Teman-teman nih yang berada di Jayapura Kalau mau melihat atau mau berkunjung ke Toko Acongmat Kalau mau melihat hasil toko yang kita kerjakan Boleh mampir di Toko Acongmat Jadi Toko Acongmat ini sudah 3 toko Yang sudah kita resmikan semua sebelumnya Kebetulan tim saya disini kurang lebih sekitar 3 bulan Sudah mengerjakan 3 toko Namun saya baru datang hanya di toko ini Karena toko sebelumnya kebetulan belum ada kesempatan untuk datang Untuk menghadiri acara Green Opening Tapi Alhamdulillah di toko 3 Di toko yang ketiga ini saya punya kesempatan untuk datang Dan ikut hadir memirihkan Green Opening di toko Acongmat Jabang ketiga Teman-teman perlu saya ceritakan sedikit tentang Papua Jadi baru kali ini saya datang hadir di Papua Tepatnya di Jayapura Saya pikir sebelum saya datang kesini Itu Papua yang saya lihat di media Sepertinya masih banyak hutan Masih sepi kondisinya ya Tapi ternyata di luar dugaan saya Di luar pemikiran saya Waktu itu sebelum saya datang kesini Saya berpikir bahwa Papua itu orangnya menakutkan Ternyata di luar yang saya pikir juga Orang yang di Papua ini ternyata sangat ramah-ramah Dan menyerangkan buat saya Saya pikir di daerah Papua ini Daerah yang tidak aman Tapi ternyata malah justru di tempat ini Saya mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang Insya Allah terjamin Jadi apa yang saya dapatkan di sosial media Terkait kondisi Papua dan lain sebagainya Ternyata tidak sama apa yang seperti saya pikirkan Jadi teman-teman ternyata di Papua itu Sudah banyak penduduknya Khususnya di daerah Jayapura Kalau saya bandingkan dengan PT atau Sumba Baradaya yang kemarin kita juga sempat mengerjakan di toko itu Ternyata lebih padat sini Lebih rame sini, lebih kota sini Lebih lengkap sini Di Sumba Baradaya kemarin tempatnya itu belum ada mall Dan hotel pun juga masih belum banyak Tapi ternyata disini hotel banyak pilihannya Mall juga ada Tempat mentor perkantoran juga sudah ada disini Jadi ternyata di luar pemikiran saya Justru ini menurut saya potensi yang luar biasa di tanah Papua ini Ya, saya ceritakan sedikit tentang owner kami Yang memilih Sanjay Retail sebagai partner untuk penyediaan jasa usaha minimarket Jadi beliau ini sebelumnya sudah punya cita-cita itu Namun belum sempurna Sehingga ketemu kami akhirnya beliau meyakinkan diri sendiri Dan sangat tertarik untuk membuka beberapa cabang dan titik di khususnya di daerah Jayapura Beliau adalah seorang pengusaha Yang sebelumnya beliau punya usaha di parfum Itu kurang lebih cabangnya Ada sekitar 30 cabang Di khususnya di daerah Jayapura Hanya dari parfum yang prosesnya Waktu saya cerita sama bapak itu luar biasa Dari yang bahkan modalnya pun dari modal minus Nggak punya, nggak punya modal Hanya modal keyakinan saja bahwa saya bisa Waktu dulu mulai merintis di usaha Itu beliau membuka tepak Usaha parfum itu hanya sekedar di lapak Di depan toko Bahasanya kayak pedagang kaki lima seperti itu Awal mulainya Dan Alhamdulillah berkembang, 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 berkembang Karena disini pasarnya masih bagus sekali Kemudian mulailah untuk membeli ruko waktu itu Terus kemudian coba pelan-pelan Ternyata prosesnya cepat sekali Jadi beliau itu, founder kami Pak Supriya Dilaling Itu pendatang yang aslinya dari Makassar, Selayar ya Terus kemudian beliau datang ke sini kurang lebih Di 15 tahun yang lalu Sama, beliau disini merantau dan berharap Saya bisa menemukan titik kesuksesan di Tanah Papua Tapi proses itu lama Sehingga banyak sekali rintangan juga disini Kerja juga awalnya Terus kemudian merintis pelan-pelan Mulai dari parfum, toko pakaian, toko sepatu Terus kemudian kosmetik Dan ini adalah usaha terakhir dari founder kami Bapak Supriya Dilaling Jadi di Papua ini ternyata Rata-rata adalah pendatang Kurang lebih 80%-nya itu adalah pendatang Mereka berbondong-bondong untuk Coba mengembangkan di tanah ini Dengan usaha Salah satunya Seperti owner kami itu Beliau punya banyak sekali usaha Yang tadi saya sampaikan Jadi itu sekilas dari cerita kami Terkait di Tanah Papua ini Saya sangat bangga Saya sangat senang sekali Bisa datang ke sini Saya sangat betah di sini Saya merasakan sesuatu yang berbeda Saya sangat enjoy Senang menyerangkan di sini Dan potensinya untuk usaha Luar biasa Masih sangat bagus Nah sekarang saya akan coba bahas di toko cabang ketiga ini Baik itu lokasinya Baik itu konsep bangunannya Dan berapa modalnya Baik teman-teman coba kita bahas dulu Berkait lokasi Lokasi toko ini seperti apa sih? Jadi lokasi toko ini lokasi toko yang saya rekomendasikan Ketika teman-teman membuka usaha minimarket Lokasi ini berada di tengah pemukiman Dan kebetulan di depan jalan toko itu Jalannya cukup besar Bisa dipakai untuk bersimpangan mobil Jadi ini bukan di pinggir jalan raya Bukan di tengah kota Tapi di tengah pemukiman yang padat Dan tempat ini Yang sering sekali saya sampaikan Carilah tempat yang seperti ini Carilah tempat yang seperti ini Karena minim resiko Baik itu kompetitornya Modalnya Terus kemudian potensinya Lebih bagus di tempat-tempat seperti ini Lokasi ini berada di tengah pemukiman Jalan yang menghubungkan antar desa Jadi di sebelah kanan saya itu Lokasinya pemukiman padat sekali Banyak perumahan di situ Sangat padat Dan sampai dengan jam 10 malam Jam 11 malam Depan toko itu masih rame Keluar masuk mobil Keluar masuk kendaraan Masih rame sekali Nah kenapa? Saya merekomendasikan di tempat ini Dan saya melihat ini potensinya bagus Toko ini Orang Itu kalau mau orang Biasanya itu kalau belanja Ke kota Sedangkan kalau ke kota ini Kita harus berjalan kurang lebih sekitar 15 menit Untuk mencapai tempat perekonomian Atau ke kota Belanja kebutuhan Bulanan Dengan kita sediakan di sini Artinya itu bisa memberikan kemudahan Yang harusnya Orang-orang biasa belanja turun ke bawah Ke kota Ke tempat perekonomian Kita buka di sini Akhirnya orang gak jadi ke kota Cukup datang ke tempat kita Apalagi kita bisa buka dengan selengkap mungkin Itu menjadi sangat Ya luar biasa Salah satu Salah satu pertimbangannya adalah seperti itu Teman-teman Ketika teman-teman bisa buka di daerah Pemukiman yang padat Gak perlu harus di kota Pinggir jalan Di tempat yang ramai Saya pikir untuk minimarket Bagus di sini Lokasi Seperti itu Nah sekarang kita bahas konsep bangunan Kalau kita bicara konsep bangunan Jadi luas Toko ini Kurang lebih sekitar mukanya 12 meter Ke belakang sekitar 10 meter Standar minimarket sekali Bagus sekali Dengan ukuran bangunan yang Seperti ini Kalau kita bicara Area parkir Di tempat Pemukiman seperti ini Gak usah terlalu luas Cukup 4 meter saja Dari bau jalan ke Teras toko Insya Allah cukup Tapi beda kalau misalkan teman-teman Mau buka di Pinggir jalan raya Harus besar Minimal berapa? Minimal 7 meter Lebih besar lebih bagus Orang parkir nyaman Tapi kalau di sini 4 meter disya Allah cukup Terasnya itu kurang lebih 1 meter Baik teras dalam maupun teras luar Terus area penjualan Ini 12 x 10 meter Penataan lampunya keren Bagus Ini sesuai yang saya harapkan Tokonya sangat terang sekali Terus plafonnya juga bagus Masuk standar Ini tidak ada 3 meter Jadi penerangan bisa maksimal Suhu AC juga bisa maksimal Cuman Yang menjadi PR ketika teman-teman Buat penerangan Perhatikan sistemnya Dibuatkan sistem paralel Jadi pakai beberapa titik saklar Untuk menyimulasikan Atau untuk Coba kita atur Supaya ketika siang nanti Lampu bisa kita matikan sebagian Supaya hemat biaya listriknya Titik AC juga bagus Dapat semua Ada 4 unit AC Dapat semua Instalasi juga bagus CCTV juga sudah masuk semua Kabel tidak terlihat Bagus konsep Konsep pembangunannya ya Karena memang Didesain sejak awal Benar-benar dari awal Dan alhamdulillah Ternyata Owner Melihat Youtube kami Yang sebelumnya Langkah-langkah Membuat minimarket Dan hasilnya seperti ini Meskipun Lampunya Tidak pakai LED yang panjang Tapi ini sudah sangat bagus Tujuan kita kan hanya di penerangan Mau pakai lampu panjang Mau pakai lampu balon Gak jadi masalah Yang penting tujuan kita Toko terang Terkait Konsep pembangunan ya Lantai juga sudah masuk Lantai-nya putih Cat-nya juga warnanya putih Listriknya juga sudah Masuk Dibuatkan yang bisnis Kalau bisa listriknya Terus Ya Bagus konsep Konsep pembangunannya bagus Sekarang kita ke konsep Barang apa saja yang kita jual Sekarang Coba kita bahas Terkait konsep Toko ini Barang apa saja yang kita jual Kalau di pembangunan seperti ini Sebetulnya Sudah banyak sekali Saya bahas di konten-konten saya sebelumnya Tapi gak apa-apa Saya detailkan kembali Bahwa Kalau di pemukiman Itu fokus kita Kebutuhan rumah tangga saja Sembako Mungkin Susu buat bayi itu juga butuh Popo itu juga butuh Homecare Homecare itu seperti Rinsop Cuci piring Cuci pakaian Itu juga butuh Artinya Kalau syukur-syukur bisa lengkap Itu jauh lebih bagus Tapi Yang snack Biasanya ya Menurut pengalaman saya Snack itu agak Susah keluar Kalau di pemukiman Kalau di pemukiman seperti ini Snack Susah keluar Minuman juga Gak sekenceng di traffic Di pinggir jalan raya Tapi gak apa-apa Kita adakan Selengkap mungkin Malah justru lebih bagus Jadi orang sudah gak harus keluar Sudah kita sediakan disini Konsepnya Full Etcher Dan ada Kita kombinasikan dengan Grosser Tapi tidak semua item kita grosserkan Begitu Terus sekarang kita Coba bahas terkait Modal Berapakah modal Dengan luas 12 meter x 10 meter Untuk perlengkapan minimarketnya Kita pakai rak tengah Yang tinggi 150 cm Rak pinggir kita pakai Yang 170 cm Total rak singlenya Kurang lebih ada sekitar 25 set Total rak double Kurang lebih sekitar 24 set Terus Lemari pendingin ada 2 set Meja kasir Sekaligus dengan lemari kasir Ada AC juga Ada CCTV Ada neon box Ada list plank Kelanjang belanja Mika harga Itu total belanja Di tempat saya Kurang lebih sekitar Rp60 jutaan Sampai ke Papua Mungkin ya Kurang lebih sekitar Rp200 jutaan Dan barang dagangan ini Kita Siapkan Kemarin Kurang lebih sekitar Rp300 jutaan Dan insyaallah teman-teman Dengan Model barang dagangan Rp300 jutaan Dan perlengkapan minimarket Rp150 jutaan Kurang lebih Atau anggap becah Rp200 jutaan Dengan operasionalnya Rp500 jutaan Teman-teman sudah bisa Membuat minimarket Dengan luas ukuran 12 meter X 10 meter Di tengah pemungkinan Baik saya pikir cukup teman-teman Tapi ada poin yang mungkin Teman-teman juga harus perhatikan Bahwa Sebelum memulai usaha itu Alangkah baiknya Atau alangkah pentingnya Bisa konsultasi dulu Paling tidak Teman-teman bisa menyiapkan Segala sesuatunya Akan sangat bahaya Jika teman-teman Belum ada ilmunya Namun sudah nekat Untuk membuka usaha Yang termasuk Resikonya Tinggi Nah Saya sarankan Buat teman-teman yang mau membuat minimarket Coba konsultasikan dulu Baik itu bangunannya Baik itu Konsepnya seperti apa Modalnya seperti apa Apakah Uang saya cukup untuk buat minimarket Terus kemudian Barang apa saja yang kita jual Konsultasikan dulu Jangan sampai teman-teman Terlalu semangat Untuk mau usaha Sehingga akhirnya Salah langkah Betul gak apa-apa Bagus juga Misalkan teman-teman Mau melangkah sendiri Bagus juga Tapi Minimal sharing dulu Dan sharing atau konsultasi itu Gratis Di tempat kami Tidak berbayar Silahkan datang ke kantor kami Kita ngobrol Kita coba bantu arahkan Bangunannya yang baik seperti apa Lahan parkirnya yang bagus seperti apa Listriknya butuh berapa Wah Itu gratis Ketika teman-teman Datang ke kantor Bahkan mungkin ya Bisa dikasih oleh-oleh Sama tim kami Karena itu menjadi Suatu kebanggaan buat kami Ada konsumen yang mau Datang ke kantor sharing Meskipun Gak beli Perlengkapan minimarket Di tempat kami Atau gak memakai jasa dari kami Karena tujuan kami Ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat Jadi insya Allah Meskipun teman-teman Konsultasi dengan kami Namun tidak memakai kami Kita sudah Siap dengan itu Karena bukan itu tujuan kami Tujuan kami insya Allah Ingin memberikan ilmu yang bermanfaat Buat Bapak Ibu semuanya Jadi jangan Jangan takut Kalau misalkan mau konsultasi ya Jangan Ragu Atau jangan malu Insya Allah kita welcome Silahkan datang ke kantor Dan kalau memang Teman-teman berkenan Kita hadir ke lokasi Boleh Cuman Kita minta Uang transport Untuk datang ke lokasi Karena kita juga butuh bensin Kita juga butuh Perjalanan tol Kita juga butuh makan Kita juga butuh penginapan Yang luar kota Seperti itu Nah itu sudah kita hitungkan Berapa per kilometernya Itu sudah kita hitungkan Silahkan saja Nanti ditanyakan boleh Ya jelas Nggak usah ragu Nggak usah malu Nggak usah takut Insya Allah kita terbuka Nggak jadi Beli pun Atau sekedar sharing pun juga Nggak jadi masalah Seperti itu teman-teman ya Koinnya Mau diperhatikan Tentunya Saya sangat senang sekali Bisa membantu teman-teman semua Yang mau usaha minimalkan Jadi Yang paling terakhir Saya mendoakan Semoga teman-teman semua Diberikan kemudahan Semoga terwujud mimpinya Dan semoga Sanjay Retail Diberikan kesempatan Untuk mensupport Usaha teman-teman semua Maafkan saya Saya Arido Sanjay pamit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.